Hmm, tuanku, ada apa? Hong Ji tidak ada di pavilion kekosongan surgawi. Saat mereka hendak mencapai pavilion kekosongan surgawi, Feng Wuchen tiba-tiba berhenti. Ke arah pavilion kekosongan surgawi, dia sama sekali tidak dapat merasakan esensi jiwa Hong Ji. Kekuatan jiwa kehidupan Kaisar Neter dapat mengendalikan tubuh jiwa apapun. Pada saat yang sama, ia juga dapat merasakan esensi dari tubuh jiwa apapun. Jika Feng Wuchen berkata bahwa dia tidak berada di pavilion kekosongan surgawi, Hong Ji pasti tidak ada di sana. Hong Ji, kamu di mana? Jing Yan buru-buru bertanya melalui transmisi suara. Namun, Hong Ji tidak menanggapi. Tuanku, Hong Ji tidak menjawab, kata Jing Yan sambil mengerutkan kening, semakin khawatir. Hong Ji tidak menjawab, entah sesuatu telah terjadi atau ada penghalang yang menghalanginya. Feng Wuchen mengaktifkan kembali kekuatan jiwa kehidupannya dan menutup matanya untuk mencari esensi tubuh jiwa Hong Ji. Di selatan, tatapan dingin Feng Wuchen menyapu ke selatan. Selatan, Jing Yan sedikit mengernyit dan berkata, Tuanku, aku tahu. Dia ada di Lembah 10.000 Bunga. Lembah 10.000 Bunga. Feng Wuchen belum pernah mendengar tentang tempat ini. Lembah 10.000 Bunga adalah kekuatan besar. Lembah 10.000 Bunga dipenuhi dengan wanita cantik. Itu adalah tempat yang sering dikunjungi Tuan Muda Pavilion Kekosongan Surgawi. Banyak Tuan Muda dari kekuatan besar suka pergi ke sana untuk bersenang-senang, jawab Jing Yan. Kekuatan besar memungkinkan berbagai kekuatan besar bersenang-senang di sana. Wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini juga merupakan kecemerlangan dari Master Lembah 10.000 Bunga. Meskipun Lembah 10.000 Bunga tidak sekuat Pavilion Kekosongan Surgawi, bahkan Istana Mata Dewa harus waspada terhadapnya. Jing Yan berkata dengan hormat, itu karena daya tarik Lembah 10.000 Bunga sangat mengerikan. Kekuatan besar dari surga ke-30 hingga ke-36 semuanya terkait dengan Lembah 10.000 Bunga. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata, apakah maksudmu Lembah 10.000 Bunga itu sama dengan rumah bordil? Para murid perempuan Lembah 10.000 Bunga memberikan kesenangan bagi para Tuan Muda dari berbagai kekuatan besar untuk membangun hubungan. Benar sekali. Banyak wanita yang ingin menjilat Tuan Muda dari pasukan besar ingin bergabung dengan Lembah 10.000 Bunga, kata Jing Yan dengan hormat. Jing Yan berkata dengan hormat, para murid langsung Lembah 10.000 Bunga semuanya adalah para jenius yang sangat kuat. Kudengar mereka semua adalah Dewa Kuno bergelar merah. Tanpa tingkat kekuatan dan status tertentu, seseorang tidak berhak untuk melihat mereka. Menurut apa yang kuketahui, Tuan Muda Ditian berhak untuk melihat mereka. Bahkan Dewa Kuno bergelar hitam pun mungkin tidak dapat melihat mereka. Tuan Muda Ditian berada di alam Kaisar Agung. Dia secara alami memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Jika memang begitu, Lembah 10.000 Bunga ini sungguh tidak sederhana. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Lembah 10.000 Bunga terletak di Gunung Abadi yang megah di selatan. Ada ratusan istana yang dibangun di Gunung Abadi. Sekilas, ada banyak pemuda yang bermain di istana-istana di lembah itu. Segudang bunga bermekaran di ngarai, dan dipenuhi dengan aroma yang sangat nyaman dan menyegarkan. Seolah-olah seseorang dapat langsung melupakan semua masalah. Wangi yang unik sekali, kata Jing Yan. Bunga sutra 10.000 Jiwa. Feng Wuchen sedikit mengernyit, ini adalah jenis bunga yang dapat menyebabkan halusinasi ringan. Bunga ini juga beracun. Jika seseorang menghirup terlalu banyak aroma bunga ini, maka setan dalam dirinya akan tumbuh, dan kebenciannya akan semakin kuat. Pada akhirnya, sisi jahatnya akan terlepas. Tuan, apakah bunga ini begitu menakutkan? Jing Yan begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya merinding. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu tidak tahu tentang tempat ini? Perlu Anda ketahui, orang-orang yang datang ke tempat ini seringkali mudah marah. Temperamen mereka kasar, dan mereka akan membunuh orang jika tidak akur. Benar sekali. Seperti itu, Jing Yan mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Keringatnya mengucur deras. Jangan khawatir. Sekali atau dua kali tidak akan jadi masalah. Aromanya akan hilang dalam beberapa hari. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, bunga sutra 10 ribu jiwa sering digunakan untuk memurnikan bubuk halusinasi. Jika digunakan bersama dengan formasi, itu akan sangat menakutkan. Jika lembah 10 ribu bunga memiliki seorang alkemis, maka itu pasti memiliki formasi ilusi yang sangat kuat. Benar-benar ada seorang alkemis, seorang alkemis alam dewa kuno. Ayo kita pergi dan melihatnya. Feng Wuchen telah merasakan kekuatan jiwa yang kuat. Itu berasal dari istana penguasa lembah 10 ribu bunga. Tuan, apakah kita akan menyelamatkan orang-orang seperti ini? Jing Yan bertanya dengan kaget. Apalagi, Feng Wuchen bertanya sebagai balasan. Meskipun lembah 10 ribu bunga kuat, jiwa naga juga tidak lemah. Jaringan lembah 10 ribu bunga sangat mengerikan, tetapi apakah jaringan Feng Wuchen lemah? Daya tarik lembah 10 ribu bunga sungguh mengerikan, tetapi bukankah daya tarik Feng Wuchen juga mengerikan? Seorang tamu baru telah datang ke lembah 10 ribu bunga. Ada juga dewa kuno bergelar berwarna biru. Sampaikan perintahku, terimalah dengan baik dan jangan abaikan. Di istana utama, seorang wanita cantik sedang berbaring di kursi utama. Wanita cantik itu tidak tampak sangat tua, tetapi tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. Dia adalah penguasa lembah 10 ribu bunga, ratu 10 ribu bunga. Dewa kuno bergelar manapun, tuan muda dari sebuah vaksi besar, atau murid tertua seseorang yang berstatus dan berkuasa memenuhi syarat untuk memasuki lembah 10 ribu bunga. Lembah 10 ribu bunga senang berteman dengan para ahli. Terlepas dari siapapun dewa kuno bergelar itu, lembah 10 ribu bunga akan berteman dengan mereka. Sebab, semakin besar jaringannya, semakin mengerikan statusnya. Jing Yan adalah dewa kuno bergelar berwarna biru. Tentu saja, dia memenuhi syarat. Tuan-tuan, selamat datang di lembah 10 ribu bunga. Dua murid perempuan yang mengenakan brokat putih terbang menyambut mereka. Mereka tampak lembut dan cantik. Tawa mereka yang manis membuat orang merasa rileks dan bahagia. Terima kasih, Feng Wuchen mengucapkan terima kasih dengan sopan. Namun, saat Feng Wuchen memasuki lembah 10 ribu bunga, dia langsung terbang ke istana tempat Hong Ji berada. Jing Yan mengikutinya dari dekat. Tuan-tuan, ini adalah pertama kalinya kalian datang ke lembah 10 ribu bunga. Jadi, kalian tidak mengerti lembah 10 ribu bunga. Silakan ikuti saya. Saya akan membawa kalian ke sana dan memberi tahu kalian peraturan lembah 10 ribu bunga. Kedua murid perempuan itu menggunakan keterampilan gerakan aneh untuk menghalangi Feng Wuchen dan Jing Yan. Tuan, silakan lewat sini, kata murid perempuan lainnya dengan hormat sambil tersenyum. Tidak perlu. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Aku di sini untuk mencari seseorang. Silakan minggir, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Murid perempuan yang menghalangi Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, Tuan, tanpa izin dari tamu lainnya, Anda tidak dapat mengganggunya. Ini adalah aturan lembah 10 ribu bunga. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, tidak ada aturan di sini. Apa hubungannya aturan lembah 10 ribu bunga denganku? Minggir, teriak Jing Yan dingin. Dia melepaskan aura yang kuat. Tuan-tuan, sepertinya kalian datang ke lembah 10 ribu bunga untuk bertindak kejam. Izinkan saya mengingatkan kalian, bahkan Kaisar Agung harus menunjukkan rasa hormat kepada lembah 10 ribu bunga. Kalian, wajah murid perempuan yang tersenyum itu langsung berubah dingin. Sudah ku bilang, Minggir, Feng Wuchen memotong pembicaraannya, suaranya dingin menusuk tulang, niat membunuh yang haus darah di matanya membuat murid perempuan itu gemetar ketakutan. Murid perempuan lainnya juga ketakutan. Betapa mengerikan tatapannya. Kekuatan yang tak terbantahkan dan Agung itu tampaknya berada di atas segala sesuatu. Hanya dengan tatapan sekilas, kedua siswi itu tanpa sadar mundur ke samping. Feng Wuchen dan Jing Yan terbang langsung ke istana Hongji. Cepat laporkan pada kepala lembah. Seseorang telah datang ke lembah 10 ribu bunga untuk bertindak kejam. Setelah beberapa saat, kedua murid perempuan itu bereaksi. 3.552 Seorang murid perempuan segera terbang ke istana utama untuk melapor. Bagaimanapun, Jing Yan merupakan dewa kuno bergelar tingkat biru. Setiap dewa kuno bergelar, bahkan dewa kuno bergelar tingkat hijau yang paling lemah, merupakan simbol status. Yang mulia, seseorang telah menerobos masuk ke lembah 10 ribu bunga. Murid perempuan itu melaporkan dengan hormat. Oh, menyerang lembah 10 ribu bunga. Ratu 10 ribu bunga sangat terkejut, seolah-olah ini adalah sesuatu yang mustahil. Selama bertahun-tahun, selain Tuan Muda di Tian, tidak ada orang lain yang menerobos masuk. Sepertinya lembah 10 ribu bunga sudah terlalu lama damai. Tapi itu bagus. Aku bosan, dan menarik juga ada orang-orang di sini yang membuat masalah. Setiap gerakan Ratu 10 ribu bunga sangat elegan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura mulia yang sangat mematikan bagi pria. Dia jelas merupakan target yang ingin ditaklubkan oleh semua pria di Pangu Field. Lembah 10 ribu bunga sudah terlalu lama damai. Orang-orang di luar mungkin sudah lupa betapa kuatnya lembah 10 ribu bunga, kata seorang tetua dengan senyum menawan saat tatapan ganas melintas di matanya yang indah. Murid perempuan itu melapor dengan hormat, yang mulia, mereka baru saja tiba, tetapi kami tidak tahu siapa mereka. Namun, salah satu dari mereka memiliki penampilan yang sangat menakutkan. Jadi, ini dua tamu baru. Ratu 10 ribu bunga tertawa pelan. Tatapan mata kejam yang hampir tak terdeteksi melintas di kedalaman matanya yang indah. Pada saat yang sama, di sisi lain, beraninya kau bersikap kejam di lembah 10 ribu bunga. Kau pasti sudah lelah hidup. Wajah cantik murid perempuan lainnya tampak sangat dingin. Memikirkan kembali betapa memalukannya dirinya, hatinya dipenuhi amarah. Desir, desir, desir. Feng Wuchen dan Jing Yan baru saja terbang dalam jarak pendek ketika belasan pengikut lembah 10 ribu bunga menyerbu ke langit dan menghalangi jalan mereka. Gelombang niat membunuh mengunci Feng Wuchen dan Jing Yan. Berani sekali kalian semua, beraninya kau bersikap kejam di lembah 10 ribu bunga. Tidak seorang pun berani bertindak kejam di lembah 10 ribu bunga. Siapapun yang berani bertindak kejam dan menimbulkan masalah harus mati. Tinggalkan lembah 10 ribu bunga segera. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Murid-murid lembah 10 ribu bunga semuanya sangat kuat. Bahkan saat menghadapi dewa kuno bergelar, mereka sama sekali tidak takut. Bocah kecil, apakah kau pikir kau bisa berlaku kejam di lembah 10 ribu bunga hanya karena kau memiliki dewa kuno bergelar tingkat biru? Apakah dewa-dewa kuno bergelar nila sangat kuat? Kau datang ke lembah 10 ribu bunga untuk bertindak kejam dan mengganggu suasana hati kami. Lembah 10 ribu bunga tidak perlu melakukan apapun. Dengan satu perintah dari tuan muda ini, kau akan hancur menjadi abu. Akan selalu ada orang sombong yang tidak tahu seperti apa lembah 10 ribu bunga itu. Bahkan Kaisar Agung harus waspada terhadapmu, tetapi kalian berdua berani bertindak kejam di lembah 10 ribu bunga. Kalian pasti sudah lelah hidup. Terdengar tawa mengejek dari beberapa istana. Feng Wuchen mengabaikan ejekan mengejek ini. Namaku Wan Hua Sui. Jika kalian berdua datang ke sini sebagai tamu, lembah 10 ribu bunga pasti akan memperlakukan kalian sebagai tamu. Namun, jika kalian datang ke sini untuk membuat masalah, maka kalian telah datang ke tempat yang salah. Sebuah suara yang jelas dan berwibawa terdengar. Salam, pelindung. Uluhan murid perempuan membungkuh hormat. Kelopak bunga merah muda melayang dari udara tipis dan segera berubah menjadi peri yang sangat cantik. Dia menawan dan genit. Wan Hua Sui adalah ahli alam dewa kuno dan dia sangat kuat. Wan Hua Sui memutar bola matanya yang indah dan melirik peri yang menakjubkan itu dengan acuh tak acuh. Dia tertawa pelan dan berkata, bahkan jika kamu adalah dewa kuno bergelar nila, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik jika kamu berperilaku kejam di lembah 10 ribu bunga. Di masa lalu, banyak dewa kuno bergelar meninggal di lembah 10 ribu bunga. Dia penuh dengan ancaman. Jing Yan tidak takut, tetapi sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Feng Wu Chen melirik Wan Hua Sui dan tersenyum tipis, aku tahu tentang lembah 10 ribu bunga. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa orang yang aku cari ada di lembah 10 ribu bunga. Orang yang ingin aku selamatkan juga ada di lembah 10 ribu bunga. Jika lembah 10 ribu bunga menghentikanku lagi, dapatkah aku berasumsi bahwa lembah 10 ribu bunga juga terlibat dalam masalah ini? Lagi pula, ini kedua kalinya kau menghentikanku. Jika sesuatu terjadi pada orang-orangku, lembah 10 ribu bunga tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Mendengar ini, Wan Hua Sui mengerutkan alisnya dan wajahnya berubah serius. Kata-kata sederhana Feng Wu Chen mengejutkannya. Orang ini sangat tidak dikenal, tetapi dia adalah orang pertama yang berani bersikap sombong di lembah 10 ribu bunga. Tatapan matanya sangat tenang, tetapi sangat menakutkan. Dia memberiku perasaan yang sangat berbahaya. Wan Hua Sui menilai Feng Wu Chen dengan serius dan berpikir dalam hati, aku telah berada di lembah 10 ribu bunga selama bertahun-tahun. Selain Tuan Muda di Tian dan yang lainnya, aku belum pernah melihat orang yang tidak takut dengan lembah 10 ribu bunga. Lagi pula, orang ini sangat sombong dan angkuh. Aku merasa dia bahkan lebih menakutkan daripada Tuan Muda di Tian. Wan Hua Sui tidak dapat melihat kesalahan Feng Wu Chen, tetapi Feng Wu Chen berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Dia terlalu sombong atau memiliki latar belakang yang hebat. Dari tatapan mata Feng Wu Chen yang tenang dan menakutkan, Wan Hua Sui tidak berpikir bahwa Feng Wu Chen terlalu sombong. Wan Hua Sui percaya bahwa penilaiannya tidak akan salah. Lelaki di depannya bukanlah orang yang sederhana. Wan Hua Sui melirik Feng Wu Chen yang hendak pergi dan terkejut, Tuan Muda Pavilion kekosongan surgawi. Tuan Muda Pavilion baru saja membawa dua wanita. Mungkinkah? Suara mendesing. Pada saat ini, seorang Tuan Muda muncul dalam sekejap, wajahnya penuh kesombongan. Seolah-olah seluruh dunia adalah miliknya. Pelindung Sui, tidak perlu bagimu untuk berurusan secara pribadi dengan karakter sekecil itu. Aku, meskipun pria itu sombong, dia juga memasang postur yang paling tampan. Jelaslah bahwa dia sangat mengagumi Wan Hua Sui. Dia tidak sabar untuk memeluk si cantik. Lumpuhkan dia. Namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, Feng Wu Chen mengucapkan tiga kata tanpa ekspresi. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Wan Hua Sui dan puluhan murid berubah pada saat yang sama. Mereka semua bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Mereka yang bisa memasuki lembah sepuluh ribu bunga pasti memiliki latar belakang yang hebat. Feng Wu Chen benar-benar berkata untuk melumpuhkannya. Lelaki itu mula-mula tertegun, lalu dia berubah menjadi ganas dan melotot tajam ke arah Feng Wu Chen. Bocah, apakah kau sudah bosan hidup? Teriak lelaki itu dengan marah. Ayah! Hah! Jing Yan menamparnya tanpa ragu-ragu. Kekuatannya begitu kuat sehingga pria itu terlempar, dan lebih dari sepuluh giginya berterbangan. Hanya dengan satu tamparan, lelaki sombong itu pingsan. Pria itu sama sekali tidak percaya bahwa seseorang di lembah sepuluh ribu bunga dan tiga puluh tiga tingkat surga berani menamparnya. Dan itu adalah jenis yang langsung menjatuhkannya. Itu penghinaan besar. Suara tamparan yang keras itu sungguh tidak dapat dipercaya. Para tuan muda beberapa istana tercengang. Wan Hua Sui dan puluhan murid perempuan tercengang. Feng Wuchen tidak mengetahui identitas pria itu, tetapi mereka mengetahuinya dengan sangat baik. Namun, Feng Wuchen mengabaikannya dan memukulnya. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan. Jika kau masih ingin menghentikanku, dialah yang akan menjadi akhirmu. Feng Wuchen menatap dingin ke arah Wan Hua Sui. Wan Hua Sui tidak menyelesaikan kalimatnya, namun dia ketakutan oleh tatapan Feng Wuchen dan benar-benar minggir. 3553. Pelindung Agung. Hentikan dia. Suara Ratu Wan Hua yang dingin dan agung terdengar. Lembah 10.000 bunga memiliki jaringan yang besar, dan Ratu Wan Hua tidak berani menghentikan siapapun. Ratu Wan Hua bahkan tidak takut pada kaisar besar. Di antara jaringan Lembah 10.000 bunga, ada juga kekuatan transendental dengan kaisar agung yang bertanggung jawab. Bila ada yang berani berbuat kejam di Lembah 10.000 bunga, bukankah yang lain akan menertawakan Lembah 10.000 bunga karena reputasinya yang tidak pantas? Aku ingin melihat siapa yang berani bertindak kejam di Lembah 10.000 bunga. Bibir seksi Ratu Wan Hua sedikit melengkung. Dia memiliki sikap yang bangga dan mulia. Desir. Detik berikutnya, sesosok cantik muncul dan menghentikan Feng Wu Chen dan Jingyan. Wan Hua Sui dan puluhan murid juga menyusul, dan murid yang lebih kuat pun muncul. Ratu telah memerintahkan, tidak seorang pun diizinkan berperilaku kejam di Lembah 10.000 bunga. Apakah kau tahu akibat dari menerobos masuk ke Lembah 10.000 bunga? Kata pelindung agung Wan Hua Qinglian dengan dingin. Kultifasi Wan Hua Qinglian telah mencapai tingkat Dewa Kuno bergelar merah, dan dia bahkan lebih kuat dari Jingyan. Auranya yang menakutkan menekan Jingyan. Rintangan yang berulang kali dilakukan Lembah 10.000 bunga membuat Feng Wu Chen murka. Hong Ji telah dibawa pergi oleh Master Pavilion Muda dari Pavilion Kekosongan Surgawi begitu lama, dan tidak seorang pun tahu apa konsekuensinya. Istana Tempatuan Muda Pavilion Kekosongan Surgawi berada memiliki penghalang, dan mereka tidak dapat bertanya tentang situasi Hong Ji melalui transmisi suara. Aku tidak tahu apa akibatnya, tetapi aku tahu bahwa jika kau tidak menjauh, seseorang akan mati. Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi. Suaranya yang dingin menusuk tulang, dan membuat hati seseorang bergetar. Arogan. Sombong sekali. Dia bukan saja berperilaku kejam di Lembah 10.000 bunga, dia bahkan berani mengatakan bahwa seseorang akan mati. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lembah 10.000 bunga. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul dalam hati Wan Hua Sui. Ini karena tatapan Feng Wu Chen bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Penjaga agung, Tuan Muda Yang terluka parah oleh orang ini dan tidak sadarkan diri. Wan Hua Sui melapor dengan hormat sambil menatap Feng Wu Chen dengan mata indahnya. Apa, Tuan Muda Yang? Ekspresi wajah Wan Hua King Lian berubah drastis, dan dia menatap tajam ke arah Feng Wu Chen dan Jing Yan. Berani sekali kau. Dia benar-benar berani melukai Tuan Muda Yang. Tuan Muda Yang memiliki Kaisar Agung di belakangnya. Kau tidak hanya mencari kematian, tetapi kau juga membawa masalah ke lembah 10 ribu bunga. Hari ini, aku benar-benar tidak akan mengampuni kalian semua. Teriak Wan Hua King Lian dengan marah, niat membunuh yang dingin sudah terkunci pada Feng Wu Chen. Begitukah? Feng Wu Chen tetap tanpa ekspresi, tetapi kemarahan di hatinya semakin kuat. Matanya tidak berubah sama sekali. Tidak ada kekhawatiran atau ketakutan sama sekali. Orang ini pasti memiliki latar belakang yang hebat. Wan Hua Sui menjadi semakin yakin. Semakin yakinnya dia bahwa Feng Wu Chen memiliki latar belakang yang hebat, haf, Feng Wu Chen tiba-tiba mendengus marah. Pukul. Di dalam istana utama, tetua ketiga tiba-tiba batuk seteguk darah. Tetua ketiga, wajah ratu bunga segudang dan tetua agung berubah drastis. Ini adalah, wajah tetua ketiga dipenuhi dengan ketakutan. Terlebih lagi, itu adalah ketakutan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya tetua ketiga merasakan ketakutan seperti itu dari lubuk hatinya. Perasaan itu terlalu menakutkan. Jadi, kamu seorang alkemis. Tidak heran kamu begitu sombong. Beraninya kau melukai seorang tetua lembah sepuluh ribu bunga milikku. Ratu bunga segudang murka dan niat membunuh yang mengerikan menyapu seperti tsunami. Ratu bunga segudang menghilang dan tetua agung serta eselon atas pindah. Ratu, mohon tunggu sebentar. Kita tidak mampu menyinggung perasaan orang ini. Ini buruk, tetua ketiga ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Tetua ketiga amat ketakutan dan buru-buru maju sambil membawa tubuhnya yang terluka parah. Pada saat yang sama. Melihat sikap arogan Feng Wuchen, Wan Hua Kinglian sangat marah dan ingin membunuh Feng Wuchen dan Jingyan. Berani sekali kau. Beraninya kau melukai seorang tetua lembah sepuluh ribu bunga milikku. Suara ratu bunga segudang yang marah dan dingin terdengar dan aura mengerikan yang tak tertandingi meletus. Suis, suis, suis. Ratu bunga segudang, kedua tetua, dan eselon atas muncul satu demi satu. Kultifasi ratu bunga segudang telah mencapai tingkat dewa kuno bergelar hitam dan kekuatannya benar-benar mengerikan. Para tetua dan selusin eselon atas juga diberi gelar dewa kuno. Sekilas, mereka semua tampak cantik memukau. Masing-masing lebih cantik dari lainnya, dan mereka sangat menawan. Salam, Yang Mulia, Wan Hua Kinglian, Wan Hua Sui, dan yang lainnya berlutut dengan hormat. Murid-murid lembah sepuluh ribu bunga juga berlari mendekat dan berlutut. Tuanku, dia adalah penguasa lembah sepuluh ribu bunga, ratu bunga segudang, kata Jingyan lembut. Tatapan mata dingin Feng Wuchen menyapu mereka. Dia tidak berekspresi dan tidak takut. Yang Mulia, mereka berdualah yang menyebabkan masalah di lembah sepuluh ribu bunga, dan mereka bahkan melukai Tuan Mudayang. Aku akan membunuh mereka, Wan Hua Kinglian melaporkan dengan hormat. Tatapan dingin ratu bunga segudang tertuju pada Feng Wuchen dan Jingyan. Para tetua dan pejabat tinggi juga tengah mengamati Feng Wuchen. Mereka belum pernah melihat kedua wajah yang tidak dikenal ini sebelumnya. Siapa kamu? Wajah cantik ratu bunga segudang tampak sangat dingin, dan dia berkata dengan dingin, menimbulkan masalah di lembah sepuluh ribu bunga sudah merupakan pelanggaran berat, dan sekarang kamu telah melukai tetua ketiga lembah sepuluh ribu bunga. Apakah kamu tahu akibatnya? Ratu bunga segudang, kan? Biar ku jelaskan padamu, orang-orangku telah ditangkap dan dibawa ke sini, dan kita tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Apakah kau tahu apa akibatnya? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Hari ini aku hanya di sini untuk menyelamatkan orang, tetapi kau telah menghentikanku berkali-kali. Sekarang aku dapat memastikan bahwa lembah sepuluh ribu bunga terlibat dalam masalah ini. Jika sesuatu terjadi pada rakyatku, kalian akan tahu akibatnya. Perkataan Feng Wuchen nyaring dan mendominasi, dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, seolah-olah dia berada di atas segalanya. Yang mulia, pavilion kekosongan surgawi, Wan Huas Hui segera melaporkan. Diam, ratu bunga segudang membentak, dan gelombang udara yang mengerikan berubah menjadi badai. Perkataan Feng Wuchen semakin membuat ratu bunga segudang marah. Tidak seorang pun yang berani berbicara kepadanya seperti ini, dan tidak seorang pun yang berani mengabaikan lembah sepuluh ribu bunga. Bahkan tuan muda di Tian tidak sombong seperti Feng Wuchen. Bahkan istana mata dewa pun harus bersikap hormat. Dua orang yang asal-usulnya tidak diketahui, siapakah mereka. Nak, kau lah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini, dan juga orang pertama yang berani mengancam lembah sepuluh ribu bunga. Ratu bunga segudang berkata dengan dingin, karena kamu begitu percaya diri, aku akan bermain denganmu. Begitukah? Asal kamu bahagia, Feng Wuchen menyeringai. Segel lembah sepuluh ribu bunga. Teriak ratu bunga segudang. Suara marah ratu bunga segudang bergema di seluruh lembah sepuluh ribu bunga. Teratai hijau dan yang lainnya mungkin tidak dapat membuat para tuan muda di berbagai istana khawatir. Namun ratu bunga segudang berbeda. Di berbagai istana, beberapa tuan muda sudah keluar satu demi satu. Dia benar-benar membuat ratu bunga segudang khawatir. Serius melukai seorang tetua alkemis. Bukankah dia terlalu berani? Siapakah yang tega memukul wanita secantik itu? Mereka akan mendapat masalah jika membuat ratu miriat flower marah. Namun, itu juga kehormatan mereka. Mereka akan bahagia meskipun mereka menjadi hantu. Satu persatu, tuan muda dari berbagai golongan mengejek. Pandangan mereka semua tertuju pada ratu miriat flower dan para tetua. Mereka semua ingin berubah menjadi binatang buas dan menerkam mereka. Tetapi saat mereka melihat Feng Wuchen, mereka semua menjadi takut setengah mati. 3554. Itu, itu dia, itu benar-benar dia, itu tidak mungkin salah. Tetua Agung mengumpulkan semua orang di kuil hanya untuk mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh memprovokasi orang ini. Bagaimana mungkin dia, dia tidak bisa tersinggung. Ayahku berkata bahwa siapapun yang memprovokasi orang ini harus mengakhirinya sendiri. Para tuan muda dari berbagai istana gemetar dan berkeringat dingin. Tidak peduli seberapa kuat-kekuatan di belakang mereka, mereka semua jatuh ke dalam ketakutan dan keputus asaan yang ekstrim. Wajah mereka sangat pucat. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Itu bahkan lebih menakutkan daripada melihat hantu. Seolah-olah mereka telah melihat tempat kematian mereka. Akan tetapi, tidak ada pergerakan sama sekali di istana tempat tuan muda pavilion kekosongan surgawi berada. Mungkin karena penghalang itu, dia sama sekali tidak menyadari adanya pergerakan di luar. Ratu Wan Hua dan yang lainnya tidak menyadari ketakutan dan keputus asaan para tuan muda dari berbagai kekuatan. Mata mereka semua tertuju pada Feng Wu Chen. Atas perintah Ratu Wan Hua, para murid lembah sepuluh ribu bunga segera menutup semua jalan keluar lembah. Banyak dewa kuno dan dewa kuno bergelar muncul di langit dalam sekejap. Delapan belas dewa kuno bergelar, puluhan dewa kuno, dan ratusan penguasa kuno. Itulah kekuatan lembah sepuluh ribu bunga. Tentu saja, ini tidak termasuk kekuatan jaringan. Nah, meskipun lembah sepuluh ribu bunga milikku tidak memiliki kaisar agung, namun lembah ini tidak lemah. Ini hanyalah puncak gunung es, kata Ratu Wan Hua dengan dingin. Semakin arogan Feng Wu Chen, semakin dia membenci lembah sepuluh ribu bunga. Semakin Ratu Wan Hua ingin menggunakan kekuatan terkuatnya untuk menghancurkannya dan menamparkan wajahnya. Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi, lembah sepuluh ribu bunga memang campur tangan. Lembah sepuluh ribu bunga telah menghentikan mereka berulang kali. Sekarang mereka ingin menyerang, mereka telah membuat Feng Wu Chen benar-benar marah. Lembah sepuluh ribu bunga sudah terlalu lama damai. Banyak orang pasti sudah lupa betapa kuatnya lembah sepuluh ribu bunga. Tetua agung tersenyum menawan, tetapi matanya yang indah dipenuhi dengan kekejaman. Selama Ratu mengucapkan kata-kata itu, banyak ahli dari kekuatan utama di alam pangu akan datang membantu, termasuk banyak kaisar agung. Tidak peduli kekuatan apa yang ada di belakangmu, jika kau menyinggung lembah sepuluh ribu bunga dan Ratu, kau harus mati. Tetua kedua berkata dengan garang, wajahnya sedingin es. Bocah, beraninya kau datang ke lembah sepuluh ribu bunga dan bertingkah kejam. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Ceritakan padaku tentang kekuatan di balik dirimu. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar memiliki kemampuan untuk bersikap sombong. Kata Ratu miriat flower dengan dingin. Feng Wu Chen mencibir, kau akan segera tahu. Yang mulia, ku rasa mereka hanya menggertak. Biarkan aku membunuh mereka. Teratai hijau bunga segudang berkata dengan galak. Minggir, kata Ratu Wan Hua dengan tegas. Teratai hijau bunga segudang menutup mulutnya dengan patuh, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Siapa dia, untuk bisa tetap tenang di hadapan Ratu, ini jelas bukan akting. Wan Hua Sui merasa ngeri. Dia ingin memberitahu Ratu Wan Hua, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ratu seribu bunga, ku harap kau siap secara mental, kata Feng Wu Chen dingin. Ratu Wan Hua menjawab dengan dingin, saya siap kapan saja. Sangat bagus. Orang-orangku ditangkap dan dibawa ke lembah 10 ribu bunga. Lembah 10 ribu bunga mencoba menghentikanku berulang kali. Aku sudah memutuskan bahwa lembah 10 ribu bunga terlibat dalam masalah ini. Jika terjadi sesuatu pada orang-orangku, lembah 10 ribu bunga tidak perlu ada lagi. Siapapun yang ikut campur dalam masalah ini akan kuselidiki. Tidak seorang pun akan bisa lolos. Aku juga berharap kalian bisa menanggung akibatnya. Sekarang aku akan memberi kalian semua kesempatan. Aku akan memberi kalian dua jam untuk menggunakan semua koneksi dan kekuatan kalian. Setelah dua jam, tidak akan ada kesempatan kedua. Ratu seribu bunga, aku harap kau tidak menyesali ini. Perkataan Feng Wuchen sangat mendominasi, membawa aura penghinaan terhadap dunia. Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, para tuan muda dari berbagai kekuatan benar-benar tercengang. Wajah cantik Wan Huasui sangat pucat saat ini. Jantungnya berdebar kencang, dan kegelisahan serta ketakutan yang hebat melonjak dalam hatinya. Tria ini sungguh menakutkan. Sangat berbahaya. Tetua agung lembah 10 ribu bunga dan yang lainnya juga sangat marah. Mereka semua ingin menelan Feng Wuchen hidup-hidup. Bukankah dia baru saja membawa dewa kuno bergelar berwarna biru? Bagaimana dia bisa begitu sombong? Arogan. Beraninya kau meremehkan lembah 10 ribu bunga milikku. Ratu seribu bunga sangat marah. Wajah cantiknya menjadi gelap. Dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong sebelumnya. Ratu seribu bunga berteriak dengan marah. Aku juga memberimu waktu 2 jam. Kau bisa. Ratu, jangan. Pada saat ini, teriakan ketakutan tetua ketiga terdengar. Tetua ketiga yang terluka parah berjuang untuk keluar. Karena ketakutannya dan luka parahnya, dia langsung terjatuh ke tanah. Tetua ketiga berkata dengan sangat ketakutan, apakah sudah terlambat? Tetua ketiga, ratu seribu bunga dan yang lainnya menatap tetua ketiga dengan bingung. Mereka tidak tahu mengapa tetua ketiga begitu ketakutan dan panik. Akan tetapi, apa yang terjadi selanjutnya membuat ratu bunga seribu dan yang lainnya ketakutan hingga menjadi vegetatif? Tuhanku, aku datang ke lembah sepuluh ribu bunga hari ini untuk bersenang-senang. Aku sama sekali tidak terlibat dalam masalah ini. Aku harap Anda dapat menyelidiki masalah ini. Tuhanku, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu apa-apa, dan aku tidak ingin terlibat dalam apapun. Tuhanku, saya tidak ada hubungannya dengan lembah sepuluh ribu bunga. Saya tidak tahu tentang penangkapan bawahan Anda. Semua perkataan saya benar. Tuhanku dapat menyelidiki masalah ini. Di ratusan istana, para Tuan Muda dan Dewa Kuno bergelar yang berkuasa di depan setiap istana semuanya berlutut. Ekspresi ketakutan mereka tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tuan Muda Yang, yang tidak sadarkan diri, juga berlutut setelah bangun. Dia bahkan tidak berani kentut. Ratus ribu bunga, para tetua, dan jajaran atas semuanya tercengang. Bahkan Green Lotus pun tercengang. Tratai hijau juga tercengang. Semua murid lembah sepuluh ribu bunga tercengang. Para penguasa muda dan Dewa Kuno bergelar dari faksi-faksi besar ini semuanya memiliki identitas yang luar biasa. Kekuatan di belakang mereka sangat mengerikan. Tetapi sekarang, mereka semua berlutut di hadapan Feng Wuchen. Tidak peduli siapa orangnya, mereka semua memanggil Feng Wuchen, Tuan. Identitas mengerikan macam apa ini? Siapa sebenarnya dia? Pada saat ini, ratus ribu bunga mulai panik. Para tetua, petinggi, dan bahkan murid lembah sepuluh ribu bunga semuanya panik. Pada saat ini, semua orang merasakan ketakutan dan kegelisahan yang kuat. Keberadaan mengerikan macam apa yang telah disinggung oleh lembah sepuluh ribu bunga? Ratus ribu bunga, kamu hanya punya waktu dua jam. Kamu begitu percaya diri dengan kekuatan lembah sepuluh ribu bunga. Aku juga ingin melihat seberapa besar energi lembah sepuluh ribu bunga. Aku juga ingin tahu apa akibatnya. Kata Feng Wuchen dingin. Ratus ribu bunga sudah tertegun di tempat, merasa lemas sekujur tubuh. Ratus ribu bunga sudah menyesalinya di lubuk hatinya. Baru sekarang dia benar-benar menyadari bahwa dia telah menyebabkan bencana besar. Bencana ini kemungkinan besar akan membawa pukulan telak bagi lembah sepuluh ribu bunga. Feng Wuchen mengabaikannya dan terbang langsung ke istana tempat Tuan Muda Pavilion kekosongan surgawi berada. Di hadapan semua orang di lembah sepuluh ribu bunga, Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan penghalang kuat itu lenyap begitu saja seolah bukan apa-apa. 3.555 Feng Wuchen menghancurkan pesona itu dengan lambayan tangannya. Metode sekuat itu mengejutkan semua orang di lembah sepuluh ribu bunga. Tuan Muda dari Pavilion kekosongan surgawi adalah dewa kuno bergelar putih. Dia telah membangun penghalang yang kuat, jadi siapakah yang bisa menghancurkannya dengan mudah. Bahkan ratus sepuluh ribu bunga perlu menggunakan kekuatan besar untuk menghancurkan pesona itu. Namun Feng Wuchen hanya melambaikan tangannya dengan lembut. Tanpa fluktuasi energi apapun, pesona itu menghilang. Metode sekuat itu belum pernah terdengar sebelumnya. Tindakan Feng Wuchen sudah cukup untuk mengintimidasi mereka. Saat ini, di istana, ayah-ayah-ayah terdengar suara cambuk yang dicambuk dari dalam istana, diiringi teriakan nyaring. Dasar jalan kecil, kau sudah bersembunyi dariku selama setengah tahun. Kau akhirnya tertangkap olehku, kan? Mari kita lihat di mana lagi kamu bisa bersembunyi. Kalau bukan karena kau, jalan kecil, Hong Ji pasti sudah jatuh ke tanganku sejak lama. Kamu tidak tahu betapa menyenangkannya aku. Kau lah orangnya, jalan kecil, yang merusak kesenanganku. Aku akan mencambukmu sampai mati, dasar jalan kecil. Seorang laki-laki berpakaian brokat hitam dengan ganas mencambuk sambil berteriak marah untuk melampiaskan amarahnya. Orang ini tidak lain adalah tuan muda dari pavilion kekosongan surgawi, Nikingsu. Kultifasi Nikingsu telah mencapai alam dewa kuno bergelar putih dan dia adalah jenius nomor satu di pavilion kekosongan surgawi. Dia juga merupakan salah satu jenius teratas di 33 surga. Wanita yang dicambuk Nikingsu adalah saudara perempuan baik Hongji, Yuekui. Pakaian Yuekui sebagian besar robek dan tubuhnya berlumuran darah. Itu sangat menakutkan. Bercak-bercak darah menutupi tubuhnya dan dagingnya terluka parah. Banyak tempat telah mengering dan pakaiannya yang compang kemping serta darah kering menempel di dagingnya. Dia tampak sangat menakutkan. Nafas Yuekui sangat lemah. Dia hanya tinggal setengah nafas lagi dari kematian. Seberapa kejam penyiksaan yang dialaminya. Yuekui tidak tahu berapa kali dia pingsan. Namun, Nikingsu yang gila terus-menerus mencambuknya tanpa ampun. Dia pingsan dan bangun, lalu pingsan dan bangun lagi. Itu sangat kejam dan tak berakal. Ini adalah seorang wanita. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Dia lebih buruk dari binatang buas. Hongji terperangkap oleh kekuatan yang mengerikan dan berteriak sekuat tenaga, tetapi Nikingsu tidak berhenti. Nikingsu, kamu jalang. Dasar bajingan gila. Berhenti. Teriak Hongji dengan marah sambil berjuang sekuat tenaga. Air mata terus mengalir di pipinya. Tidak seorang pun dapat membayangkan keputus asaan dan ketidakberdayaan seperti itu. Hongji ingin menyelamatkan Yuekui. Dia lebih suka menjadi orang yang dicambuk daripada melihat adik perempuannya disiksa seperti ini. Ayah-ayah-ayah. Semakin Nikingsu mencambuknya, semakin bersemangat pula dia jadinya. Dia benar-benar ingin memukul Yuekui sampai mati untuk melampiaskan amarahnya. Wanita jalan kecil, berteriak. Mengapa kamu tidak berteriak lagi? Haha, siapa yang menyuruhmu merusak rencana tuan muda ini? Panggil dia. Nikingsu meraung dan tertawa sambil mencambuk Nikingsu dengan gila. Itu gila banget deh. Keganasan dan kekejaman metodenya benar-benar melampaui imajinasi semua orang. Semua orang di lembah 10 ribu bunga mendengarnya dengan jelas. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka semua ketakutan setengah mati. Teman lama. Mereka semua melihat wajah Feng Wu Chen yang sangat ganas. Tidak seorang pun tahu apa konsekuensinya. Pada saat ini, mereka yang paling takut tidak lain adalah semua orang di lembah 10 ribu bunga. Orang-orang Feng Wu Chen dia niaya seperti ini. Siapa yang tahu betapa mengerikannya Feng Wu Chen saat dia menjadi gila? Yang mulia, saya ingin mengatakan bahwa Tuan Mudani membawa dua wanita ke lembah 10 ribu bunga hari ini dan orang ini sangat berbahaya. Saya ingin memperingatkan Anda, tetapi yang mulia tidak mengizinkan saya. Wajah Wan Hua Sui dipucat karena ketakutan. Dia tercengang. Yang mulia, dia tidak bisa dianggap remeh, tetua ketiga berkata dengan susah payah, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Sang 110 ribu bunga tak lagi memiliki keanggunan dan kebangsawanan seperti sebelumnya. Sekarang, yang ada hanya ketakutan. Ni King Su, kau bajingan, kau bajingan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Hong Ji hampir menjadi gila. Sayangnya, basis kultivasi Hong Ji tidak cukup untuk menembus kekuatan Ni King Su. Hong Ji, apakah kamu ingin melepas pakaianmu atau kamu ingin aku membantumu? Aku tak dapat menahan api amarahku lagi. Aku akan tidur denganmu hari ini. Nikmatilah dan tebus rasa sakit karena merindukanmu selama setengah tahun. Ni King Su menatap Hong Ji dengan ekspresi mesum. Pikirannya penuh dengan pikiran kotor. Bajingan tak tahu malu, teriak Hong Ji dengan marah. Katakan saja apa yang ingin kau katakan, aku akan menarik kembali kekuatanku. Ni King Su tersenyum licik. Ni King Su tidak suka memaksakan diri padanya. Dia ingin dia bersedia. Jika dia tidak mau, dia akan menyiksanya sampai dia mau. Sebaiknya kau cepat menjawab, atau Yue Kui akan mati. Ni King Su mencibir dan mencambuknya lagi. Kali ini, Yue Kui pingsan lagi. Napasnya sangat lemah sehingga tidak berarti apa-apa. Yue Kui, Hong Ji berteriak panik. Bagaimana menurutmu? Sudahkah Anda memikirkannya secara matang? Aku akan mencambuknya dan dia akan mati. Ancam Ni King Su sambil mengangkat cambuknya. Berhenti. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Lepaskan Yue Kui. Hong Ji menyerah. Penyiksaan Yue Kui semua karena dia. Hong Ji tidak ingin Yue Kui mati karena dia. Haha, Ni King Su tertawa terbahak-bahak. Hari itu akhirnya tiba. Hong Ji, aku memikirkan tubuhmu siang dan malam. Hari ini, akhirnya aku bisa merasakannya. Aku akan membuatmu bahagia. Sifat buas Ni King Su bangkit dan dia sangat bersemangat. Ni King Su melambaikan tangannya dan menarik kekuatan yang menjebak Hong Ji. Hong Ji tidak melawan dan lemas. Hong Ji, bagaimanapun juga, Yue Kui tetaplah cantik. Bagaimana mungkin Tuan Muda ini tega membunuhnya. Ketika luka-lukanya sembuh, Tuan Muda ini akan bersenang-senang. Ni King Su berjalan ke arah Hong Ji dan tertawa gembira. Sekarang, mari kita bersenang-senang. Kau, kau, Hong Ji sangat marah. Bahkan jika kamu tidak setuju sekarang, sudah terlambat. Jika kamu berani melawan, Yue Kui akan mati. Jadilah gadis baik dan bersenang-senanglah denganku. Kamu akan menyukainya. Haha, Ni King Su tertawa terbahak-bahak. Semua orang di lembah sepuluh ribu bunga, termasuk Sang Ratu, ketakutan. Terutama para murid lembah sepuluh ribu bunga, mereka sangat takut hingga jatuh ke tanah. Tidak seorang pun menyangka Ni King Su begitu kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Ni King Su telah menikmati kenikmatan menyiksa Yue Kui dan tidak menyadari bahwa penghalang itu telah rusak. Dia juga tidak menyadari bahwa Feng Wuchen dan Jing Yan telah memasuki aula. Namun, begitu Ni King Su mendekati Hong Ji, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik. Siapa kalian? Ni King Su meraung dan melotot ke arah Feng Wuchen dan Jing Yan. Baru pada saat itulah Ni King Su menyadari bahwa penghalang itu telah rusak. Dia terlalu ceroboh. Tuanku, Hong Ji mendongak putus asa. Akhirnya dia pun menangis terseduh-seduh. Secerca harapan samar di hatinya akhirnya berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. 3556 Ketika Feng Wuchen melihat ekspresi putus asa Hong Ji, dia merasa patah hati sekaligus marah. Bocah, beraninya kau menghancurkan rencanaku. Kau pasti sudah lelah hidup. Ni King Su menatap Feng Wuchen dengan tatapan membunuh. Setelah setengah tahun, dia akhirnya menangkap Yue Kui dan memaksa Hong Ji untuk menyerah. Namun, pada saat kritis itu, seseorang memotongnya. Ni King Su sangat marah. Feng Wuchen harus mati. Jing Yan, selamatkan dia, kata Feng Wuchen dingin. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Jing Yan segera melesat dan pergi. Huff, beraninya seorang dewa kuno bergelar berwarna biru mencoba menyelamatkan seseorang di bawah hidungku. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Ni King Su berkata dengan nada meremehkan. Wajahnya sangat garang. Sementara Ni King Su berbicara, Feng Wuchen muncul di depan Hong Ji tanpa suara. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Feng Wuchen menghiburnya dengan lembut. Terima kasih, guru. Hong Ji menangis sedih dan melemparkan dirinya ke pelukan Feng Wuchen. Tidak apa-apa sekarang. Jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendamu. Siapapun yang berani menyentuh orang-orangku akan mati. Feng Wuchen menepuk punggung Hong Ji dengan lembut. Apa? Ni King Su terkejut. Dia menoleh ke belakang dengan tidak percaya. Kapan Feng Wuchen muncul di belakangnya? Ni King Su sama sekali tidak menyadarinya. Gerakan tubuh macam apa itu? Melihat Hong Ji menangis di pelukan Feng Wuchen, kepala Ni King Su meledak. Wanita yang disukainya ada di pelukan pria lain. Sementara Ni King Su sangat marah, Jing Yan telah menyelamatkan Yue Kui yang sedang sekarat. Kau sedang mencari kematian. Ni King Su meraung marah. Kekuatan mengerikan dari dewa kuno bergelar putih meledak dengan dahsyat. Tidak mudah untuk mendapatkan Hong Ji. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain menyelamatkannya? Mustahil. Lie Feng. Bunuh dia. Feng Wuchen memerintahkan. Baik, tuan. Suara dingin dengan tatapan membunuh yang mengerikan terdengar. Aura mengerikan yang mampu menumbangkan gunung dan membalikkan lautan menyapu dengan hebat dengan kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Puncak berjudul Dewa Kuno. Ekspresi Ni King Su berubah drastis saat jantungnya berdebar kencang. Pada saat itu, Ni King Su merasa seolah-olah malaikat maut sedang menatapnya. Puncak berwarna hitam yang diberi gelar Dewa Kuno. Ratu Wan Hua dan yang lainnya berseru serempak. Aura ini sungguh mengerikan. Dapat dibandingkan dengan Kaisar Agung. Dalam sekejap mata, Lai Feng muncul di depan Ni King Su seperti hantu. Kecepatannya yang mengerikan benar-benar melampaui kemampuan Ni King Su untuk bereaksi. Kau Lai, Ni King Su mengenali Lai pada pandangan pertama, dan ketakutan dalam hatinya langsung berlipat ganda. Ledakan. Pukul. Sebelum Ni King Su sempat menyelesaikan kalimatnya, telapak tangan Lai Feng mendarat di dada Ni King Su. Ni King Su memuntahkan setegup darah dan terbang keluar istana seperti bola meriam. Gerbang istana langsung hancur dan istana pun runtuh seketika. Sebuah serangan telapak tangan dari tubuh fisiknya sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Ledakan. Pukul. Sebelum Ni King Su sempat berhenti, terdengar ledakan lagi. Kekuatan mengerikan itu sekali lagi membuat Ni King Su memuntahkan setegup darah lagi. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan mendarat dengan keras di alun-alun. Sebuah kawah besar tercipta akibat ledakan itu. Lai Feng menuki ke bawah dengan ganas pada kecepatan yang mengerikan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Tinju Lai Feng menghantam dengan keras. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, Tinju itu menghantam Ni King Su melalui alun-alun dan ke gunung abadi di bawahnya seperti meteorit yang jatuh. Kekuatannya begitu dahsyat hingga mengguncang seluruh gunung abadi. Pemandangan itu sungguh mengejutkan secara visual. Kekuatan dan kecepatannya sangat dahsyat. Hanya dalam waktu kurang dari tiga detik, kekuatannya yang mengerikan membuat semua orang dilembah sepuluh ribu bunga terkejut. Begitu Feng Wuchen keluar bersama Hong Ji yang sudah hampir pingsan, Lai Feng muncul bersama Ni King Su yang sudah setengah mati. Ketika Lai Feng muncul bersama Ni King Su, semua orang akhirnya melihat wajah asli Lai Feng. Mereka tidak tahu sampai mereka melihatnya, tetapi mereka terkejut. Ledakan. Semua orang merasa seolah-olah pikiran mereka sedang meledak. Dewa Kuno bergelar hitam dari paviliun Dewa Kuno Lai Feng. Lai Feng dari paviliun Dewa Kuno. Ratu sepuluh ribu bunga ketakutan setengah mati. Ratu sepuluh ribu bunga dan para tuan muda dari pasukan utama semuanya membelalakkan mata mereka. Mereka tidak dapat mempercayainya. Lai Feng adalah bawahan Feng Wuchen. Bukankah itu berarti Feng Wuchen berasal dari paviliun Dewa Kuno? Itu adalah kekuatan super yang setingkat dengan kuil utama tertinggi. Di depan paviliun Dewa Kuno, lembah sepuluh ribu bunga bagaikan reptil. Paviliun Dewa Kuno adalah seekor naga di langit. Beraninya lembah sepuluh ribu bunga menantang Feng Wuchen. Mereka sedang mencari kematian. Tuanku, dia cacat, kata Lai Feng dengan hormat. Cederani King Su sangat serius. Dadanya benar-benar ambruk, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Vitalitasnya memudar. Feng Wuchen melirik Yue Kui yang masih bernapas, lalu meletakkan tangannya di bahu Yue Kui dan menyuntikkan energi alam kehidupan abadi ketubuh Yue Kui. Pada saat berikutnya, sebuah pemandangan ajaib muncul. Di bawah tatapan semua orang di lembah sepuluh ribu bunga yang sangat terkejut, Yue Kui, yang berada di ambang kematian, pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam beberapa kedipan mata, Yue Kui sembuh total. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, Tuanku. Yue Kui segera berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Awalnya dia juga terkejut. Pemuda ini ternyata memiliki kemampuan yang sangat mengerikan dan ajaib. Semua orang di lembah sepuluh ribu bunga dan para tuan muda dari pasukan lainnya semuanya tercengang. Kemampuan macam apa ini? Yue Kui hanya memiliki setengah nafas tersisa. Dia benar-benar pulih dalam sekejap. Feng Wuchen mula-mula melambaikan tangannya dan diam-diam menghancurkan perisai kuat itu. Sekarang, dia tinggal menempelkan tangannya di bahu Yue Kui, dan dalam sekejap dia pun pulih. Semakin Feng Wuchen memperlihatkan kemampuan hebat yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, semakin ketakutanlah ratus sepuluh ribu bunga dan yang lainnya. Yue Kui, Hong Ji sangat gembira. Kakak Hong Ji, seru Yue Kui kegirangan. Kedua gadis itu, yang sedetik sebelumnya berada dalam situasi putus asa, berpelukan erat. Tuanku, bagaimana kita harus menghadapinya? Lai Feng bertanya dengan hormat. Kebiri dia, Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Tanpa ragu, Lai Feng mengeluarkan pedang panggu dan mengayunkannya ke bawah. Lai Feng mengebiri Ni King Su di depan semua orang di lembah sepuluh ribu bunga. Ah, Ni King Su berteriak, dan saudara keduanya memuntahkan darah. Ni King Su sangat ketakutan. Dia berteriak pada Lai Feng, Kau, kau mengebiri aku. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Lai Feng mencibir, tidak menanggapinya dengan serius sama sekali. Ni King Su tidak berani kentut. Lai Feng adalah seorang ahli dari pavilion Dewa Kuno. Ni King Su sama sekali tidak berani menyinggung perasaannya. Kirim pesan kembali ke pavilion kekosongan surgawi. Dalam waktu satu jam, semua orang di pavilion kekosongan surgawi harus pergi ke lembah sepuluh ribu bunga dan berlutut untuk meminta maaf kepada Yue Kui dan Hong Ji. Jika tidak, tidak seorang pun di pavilion kekosongan surgawi akan hidup melewati hari ini. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan tuanku? Lai Feng bertanya dengan galak. Aku, aku akan segera mengirim pesan itu kembali. Ni King Su melirik Feng Wuchen, merasakan ketakutan yang luar biasa di dalam hatinya. Dia terus menebak identitas Feng Wuchen. Ratu sepuluh ribu bunga, kamu masih punya waktu satu jam. Feng Wuchen melemparkan tata pandingin. Kata-kata yang menusuk tulang itu bagai sambaran petir yang menyambar tubuh Ratu sepuluh ribu bunga. Tiga ribu ma ratus lima puluh tujuh. Penyesalan yang tak berujung memenuhi hatinya. Ratu Wan Hua tidak percaya bahwa pemuda ini begitu sakti. Seorang ahli yang menakutkan seperti Lie Feng sebenarnya adalah bawahannya. Status macam apa yang dimiliki pria ini di pavilion Dewa Kuno? Belum lama ini, pavilion Dewa Kuno telah mengumumkan pengangkatan wali agung yang baru. Berita itu menggemparkan seluruh alam pangu. Lelaki di hadapannya ini sungguh asing, namun dia memiliki kekuatan super yang dahsyat dan mampu menekan Lie Feng. Mungkinkah lelaki ini adalah pelindung agung pavilion Dewa Kuno? Semakin Ratu Wan Hua memikirkannya, semakin yakin dirinya. Semakin yakin dia, semakin khawatir pula dia. Lembah Seribu Bunga memang memiliki pengaruh yang kuat dan jaringan yang besar. Namun, pengaruh dan jaringan ini tidak berguna di hadapan pavilion Dewa Kuno. Pavilion Dewa Kuno adalah kekuatan super yang menguji Dewa Kuno. Pavilion ini mengendalikan semua ujian di alam pangu. Siapakah yang berani menyinggungnya? Siapakah yang berani menyinggungnya? Bahkan para Dewa Kuno dari kuil utama tertinggi harus bersikap sopan di depan pavilion Dewa Kuno. Kecuali mereka tidak ingin mendapatkan cincin jempol Dewa Kuno yang mewakili setiap tingkat alam Dewa Kuno. Siapa yang tidak menginginkan simbol status, kehormatan mulia, dan status superior? Tuan Muda Yang, siapa dia? Ratu Wan Hua bertanya melalui transmisi suara. Dia panik. Ratu Wan Hua, aku tidak tahu siapa dia. Jangan tanya. Kita tidak mampu menyinggung perasaannya, jawab Tuan Muda Yang. Dia hanya ingin pergi hidup-hidup. Ledakan. Transmisi suara Tuan Muda yang membuat kepala Ratu Wan Hua meledak. Wajahnya yang memukau kembali menegang. Tuan Muda Wang, bisakah kau memberitahuku siapa dia? Ratu Wan Hua bertanya pada Tuan Muda Wang. Ratu sepuluh ribu bunga, lembah sepuluh ribu bunga sudah tamat kali ini. Identitasnya sangat mengerikan. Saat itu, ayahku mengumpulkan semua orang, tidak peduli apakah mereka sedang menyendiri atau di luar, hanya untuk mengumumkan bahwa tidak seorang pun dapat menyinggung orang ini. Siapapun yang menyinggungnya harus berjuang sendiri. Kita semua telah melihat bentuk energinya. Tuan Muda Wang menyampaikan. Tuan Muda Wang berkata banyak hal, tetapi dia tidak berani mengatakan identitas Feng Wu Chen. Tepatnya, Tuan Muda Wang tidak mengetahui identitas Feng Wu Chen. Mendengar transmisi suara Tuan Muda Wang, Ratu Wan Hua semakin terkejut. Ia merasa seolah-olah telah jatuh ke jurang tak berdasar. Semakin misterius Feng Wu Chen, semakin takut dan penasaran ratus seribu bunga. Tetapi ketika dia terus bertanya pada Tuan Muda lainnya, tidak peduli siapapun orangnya, tidak ada seorang pun yang berani mengungkapkan identitas Feng Wu Chen. Karena mereka tidak mengetahui identitas Feng Wu Chen. Mereka hanya tahu bahwa setelah cerama istana suci alkimia kuno berakhir, kekuatan di belakang mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak dapat memprovokasi pria ini. Ratu Wan Hua tiba-tiba teringat pada Tetua Ketiga dan segera bertanya, Tetua Ketiga, apakah kamu tahu siapa dia? Tetua Ketiga menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan berkata, Aku tidak tahu identitasnya, tetapi kekuatan jiwanya bahkan lebih mengerikan daripada Kaisar Agung Dukun Kuno. Apa, bahkan lebih mengerikan daripada Kaisar Dukun Kuno. Mata Ratu Miriat Flower hampir keluar dari rongganya. Tetua Ketiga tersenyum pahit dan berkata, Pada hari pelajaran di Istana Dewa Alkimia Kuno, saya melewatkan kesempatan itu karena saya sedang menyendiri. Kemudian, saya mendengar dari alkemis lain bahwa orang yang mengajarkan pelajaran itu adalah seorang pemuda. Kaisar Agung Dukun Kuno, Nalan Gong, dan yang lainnya semuanya memanggilnya sebagai kakak senior. Orang ini seharusnya dia. Kakak senior, Ratu Bunga Segudang benar-benar tercengang. Di satu sisi adalah kakak senior Kaisar Agung Dukun Kuno, dan di sisi lain adalah kakak senior Pavilion Dewa Kuno. Seberapa mengerikan identitasnya? Yang lebih mengerikan lagi adalah kakak senior Kaisar Agung Dukun Kuno. Apakah ini ada hubungannya dengan Kaisar yang tak tertandingi? Ratu Bunga Segudang tidak berani memikirkannya lagi. Dia harus memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini sekarang. Kekuatan di belakang Tuan Muda Yang dan Tuan Mudani sama sekali tidak berguna. Apa yang harus kita lakukan? Ratu Miriat Flower terbakar oleh kecemasan. Oh benar, Tuan Muda Ditian. Harapan Ratu Bunga Segudang langsung menyala. Istana Dewa Gudi sangat kuat. Pavilion Dewa Kuno mungkin akan memberi mereka sedikit muka. Dan Tuan Muda Pavilion Pil Ilahi. Ratu Miriat Flower merasa semakin penuh harapan. Pada saat yang sama. Pavilion Kekosongan Surgawi. Setelah menerima pesan Nikingsu, Master Pavilion dan kakak senior Pavilion Kekosongan Surgawi menjadi ketakutan. Lie Feng Dewa Kuno bergelar hitam. Para tetua dan kakak senior terkejut. Wajah mereka semua berubah menjadi hijau. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bocah ini memprovokasi orang-orang pavilion Dewa Kuno? Apakah dia sudah bosan hidup? Kepala pavilion Kekosongan Surgawi sangat marah dan panik pada saat yang sama. Kepala pavilion, ku dengar Tuan Muda menangkap dua wanita. Pasti ada hubungannya dengan mereka, kata seorang ahli Dewa Kuno dengan hormat. Berani sekali kau. Sudah ku bilang, cepat atau lambat bajingan kecil ini akan mati di tangan wanita. Sekarang sesuatu telah terjadi, kan? Kata Master Pavilion dengan muram. Dia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Ini menyangkut kelangsungan hidup pavilion kekosongan Surgawi. Tidak ada waktu yang terbuang. Master Pavilion, kita harus segera bergegas. Salah satu dari mereka berkata dengan cemas. Dia tidak berani menunda sedetik pun. Master Pavilion Kekosongan Surgawi tidak berani menunda lagi. Dia segera memerintahkan semua orang di Pavilion Kekosongan Surgawi untuk bergegas ke lembah sepuluh ribu bunga. Hanya ada waktu satu jam. Jika mereka terlambat selangkah, Nikingsu tidak hanya akan terbunuh. Pavilion Kekosongan Surgawi bahkan mungkin hancur. Lembah sepuluh ribu bunga sunyi senyap. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara atau melihat ke arah Feng Wuchen. Waktu berlalu dengan lambat. Nikingsu menunggu dengan ketakutan. Setiap hari terasa seperti setahun. Hanya dalam waktu satu jam, para pengikut lembah sepuluh ribu bunga dan para tuan muda merasa seperti setengah abad telah berlalu. Us-us. Suara sesuatu yang merobek udara akhirnya memecah kesunyian. Orang-orang di Pavilion Kekosongan Surgawi akhirnya tiba. Ayah, Tetua, selamatkan aku, Nikingsu memiliki secerca harapan, namun itu hanya secerca harapan. Sejumlah besar tokoh terbang satu demi satu. Jumlah mereka puluhan ribu. Melihat semua orang di lembah sepuluh ribu bunga, tuan muda, dan ahli dari berbagai kekuatan utama tidak berani berbicara, para petinggi Pavilion Kekosongan Surgawi menjadi panik. Patua, Master Pavilion Kekosongan Surgawi, Nikingsu. Yang mulia Lie Feng, apa yang dilakukan putraku? Nikingsu bertanya dengan sopan, tidak berani berpura-pura. Kamu bisa menanyakannya sendiri kepada putramu? kata Lie Feng tanpa ekspresi, suaranya dingin dan acuh-ta'acuh. Hati Niwuxu hancur, tetapi ketika dia melihat Nikingsu telah dikebiri, dia langsung menebaknya. Ayah, Nikingsu menatap Niwuxu dengan panik. Sepertinya kamu sangat mengenal putramu. Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Kalian semua, berlututlah dan minta maaf. Kalau tidak, kalian tidak perlu kembali, kata Feng Wuchen dingin. Mereka semua berlutut dan meminta maaf. Saudara kedua Nikingsu terbunuh, dan mereka masih harus berlutut dan meminta maaf. Apakah ada kebutuhan untuk melangkah sejauh itu? Siapa kamu? Tanya Niwuxu sambil mengerutkan kening. Penjaga agung paviliun dewa kuno. Kata Lie Feng dingin. Penjaga agung paviliun dewa kuno. Begitu Lie Feng mengatakan ini, lembah sepuluh ribu bunga, paviliun kekosongan surgawi, dan para tuan muda dari berbagai kekuatan besar sangat terkejut. Dia memang pelindung agung yang dianugerahkan oleh kaisar segala zaman. Lie Feng berkata dengan dingin, putramu telah menyentuh orang-orang pelindung agung. Tidak ada seorangpun yang dapat menyelamatkannya hari ini. Jika kalian ingin hidup, berlututlah dan segera minta maaf. Jika tidak, tidak seorangpun dari kalian dapat kembali kecuali kalian dapat mengalahkanku. Tubuh Nikingsu bergetar hebat. Dia benar-benar putus asa. 3.558. Wajah Niwuxu dan para petinggi lainnya sangat jelek. Mereka bisa meminta maaf, tetapi mereka jelas tidak bisa berlutut. Salah satu kekuatan utama di 33 surga. Mereka benar-benar harus berlutut dan meminta maaf kepada dua gadis. Di mana mereka akan menaruh wajah mereka di masa mendatang. Ini benar-benar penghinaan besar. Melihat Niwuxu dan yang lainnya tidak bergerak, Lai Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, sepertinya kalian tidak mau. Sayang sekali kalian tidak melihat sisi tidak manusiawi Nikingsu. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Saat dia berbicara, aura pembunuh yang dingin dan menggetarkan jiwa menyebar. Tuan Pelindung Agung, kami bisa menerima permintaan maaf, tapi tidak perlu berlutut, kan? Kata Niwuxu dengan suara rendah, hatinya berjuang keras. Di satu sisi, dia takut dengan identitas Feng Wuchen, dan di sisi lain, dia harus menjaga harga dirinya. Ini salah ayahnya karena tidak mendidik anaknya dengan baik. Kamu harus menanggung akibat dari kesalahan putramu. Memintamu untuk berlutut dan meminta maaf sudah cukup berbelas kasih, kata Feng Wuchen dingin, suaranya dingin dan menusuk, tanpa sedikitpun emosi. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan bersama kalian. Kalau kalian tidak berlutut dan minta maaf, mati saja. Wajah Tuan Niwuxu sangat muram. Ia tidak menyangka Sang Pelindung Agung tidak akan memberikan muka sedikitpun kepadanya. Semua orang dilembah seribu bunga dan para Tuan muda dari kekuatan utama memandang Niwuxu dan yang lainnya. Berlutut dan meminta maaf atau tidak? Pria yang sangat mendominasi, tipe yang aku suka. Aku ingin tahu apakah dia sudah menikah, kata Yuekui dalam hatinya, matanya yang indah menatap Feng Wuchen. Kekuatan dan aura dominasi Feng Wuchen langsung menaklukkan Yuekui. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Feng Wuchen sudah menikah. Kepala pavilion, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar harus berlutut dan meminta maaf kepada kedua gadis itu? Seorang tetua bertanya dengan suara rendah, jelas tidak ingin melakukan sesuatu yang memalukan. Jika mereka benar-benar berlutut, bagaimana mereka bisa menghadapi orang lain di masa mendatang? Kalau ini tersebar, bukankah mereka akan menjadi bahan tertawaan seisi 33 surga? Kepala pavilion, ku dengar bahwa pelindung agung pavilion Dewa Kuno bertanggung jawab atas ujian untuk gelar Dewa Kuno. Orang ini tidak boleh tersinggung, atau kita lupakan saja ujiannya. Tuan muda sudah menyinggung perasaannya. Jika kita tidak berlutut dan meminta maaf, aku khawatir kita tidak akan bisa kembali, kata seorang ahli Dewa Kuno dengan wajah penuh kepanikan. Feng Wuchen tidak hanya mengatakan itu dengan santai. Jika mereka benar-benar tidak berlutut dan meminta maaf, Feng Wuchen benar-benar akan membunuh mereka semua. Ini, para tetua dan petinggi terdiam. Apakah martabatmu lebih penting daripada nyawamu? Menundukkan kepalanya kepada pelindung agung pavilion Dewa Kuno tampaknya bukan hal yang memalukan. Belum lagi pavilion kekosongan surgawi, bahkan kekuatan yang lebih kuat pun harus menundukkan kepala mereka di depan pavilion Dewa Kuno. Ni King Su tetap diam, bergelut dengan pikirannya. Ni Wuxu, minta maaf pada kedua peri itu. Ni King Su tiba-tiba berlutut dan meminta maaf. Setelah memikirkannya, Ni Wuxu tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Bagi Ni Wuxu, meskipun martabat itu penting, kehidupan jauh lebih penting. Kami mohon maaf kepada kedua peri itu. Semua orang di pavilion kekosongan surgawi berlutut dan meminta maaf. Mereka tidak punya pilihan. Siapa yang meminta Ni King Su menyinggung Feng Wuchen? Peri Yuekui, terserah padamu untuk memutuskan. Jika kau bersedia memaafkan mereka, aku akan membiarkan mereka pergi. Jika kau tidak bersedia memaafkan mereka, Lai Feng akan membunuh mereka semua, kata Feng Wuchen kepada Yuekui. Saat dia mengatakan itu, Ni Wuxu dan yang lainnya meledak dalam kemarahan. Jika Yuekui tidak memaafkan mereka, bukankah mereka akan berlutut dengan sia-sia? Namun mereka tidak berani melepaskannya. Mereka hanya bisa berdoa agar Yuekui memaafkan mereka. Semua orang dilembah seribu bunga begitu ketakutan hingga jantung mereka berdebar kencang. Pria ini terlalu menakutkan. Paviliun buku bacaan. Ah, aku akan memutuskan. Yuekui terkejut. Yuekui, jangan khawatir. Apapun keputusanmu, Tuhan akan mendukung kita, kata Hong Ji sambil tersenyum. Pelindung agung, aku memaafkan mereka, tapi Ni King Su tidak bisa. Yuekui mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Terima kasih atas pengampunanmu, Peri Yuekui. Mendengar kata-kata Yuekui, Ni Wuxu dan yang lainnya menghela napas lega. Bagus. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Tapi kamu bisa menghindari kematian, tapi kamu tidak bisa lolos dari hukuman. Ni Wuxu dan yang lainnya baru saja menghela napas lega, tetapi sekarang hati mereka berdebar kencang lagi. Mereka benar-benar merasa ingin muntah darah. Semua Dewa Kuno bergelar dari pavilion kekosongan surgawi tidak diizinkan pergi ke pavilion Dewa Kuno untuk mengikuti ujian dalam 500 tahun ke depan. Feng Wuchen berkata dengan dingin dengan aura meremehkan. Wajah Ni Wuxu dan Dewa Kuno bergelar lainnya tampak pucat. Sekalipun mereka tidak mau, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Terima kasih, pelindung agung, semua orang di pavilion kekosongan surgawi mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Pavilion kekosongan surgawi tidak akan memiliki kesempatan kedua. Enyahlah. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Tentu saja, jika kamu ingin membalas dendam, kamu dipersilakan kapan saja. Pembalasan dendam. Ini benar-benar seperti mencari kematian. Ni Wuxu adalah orang pertama yang terbang menjauh. Para tetua dan pejabat tinggi, serta semua orang, pergi satu demi satu. Mereka tidak berani tinggal bahkan untuk sesaat. Berlutut dan meminta maaf sudah cukup memalukan. Ayah, Ni King Su benar-benar putus asa. Dia begitu menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Ni Wuxu bahkan tidak memandangnya. Jelas bahwa dia sudah menyerah pada putranya ini. Tuan, haruskah kita membunuhnya sekarang? Lai Feng bertanya dengan hormat. Ampuni aku, pelindung agung. Ni King Su memohon dengan takut. Ini adalah harapan terakhirnya. Yue Kui, kau bunuh dia. Feng Wuchen menatap Yue Kui dan berkata. Pelindung agung, membunuhnya hanya akan mengotori tangan kita, kata Yue Kui dengan jijik. Dia sama sekali tidak ingin mendekati bajingan gila ini. Ya, ya, ya. Peri Yue Kui benar. Membunuhku hanya akan mengotori tanganmu. Ni King Su mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Demi bertahan hidup, dia tak memedulikan martabat dan kehormatan. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, jatuhkan dia dan biarkan dia berjuang sendiri. Tidak, Lai Feng, Tuan Feng, ku mohon jangan. Teriak Ni King Su dengan ketakutan yang amat sangat. Lai Feng mengabaikannya dan menjatuhkan Ni King Su. Cedera Ni King Su serius. Dia hanya setengah hidup. Apakah dia bisa bertahan hidup setelah jatuh dari tempat setinggi itu akan bergantung pada keberuntungannya sendiri? Ratu sepuluh ribu bunga, waktumu hampir habis. Panggil semua ahli yang kau bisa. Feng Wuchen melirik ratu sepuluh ribu bunga dengan dingin. Awalnya, ratu sepuluh ribu bunga tidak terlalu memperdulikan tatapan Feng Wuchen. Baru sekarang ratu sepuluh ribu bunga menyadari betapa mengerikannya hal itu. Ratu sepuluh ribu bunga dan sang pelindung agung panik lagi. Feng Wuchen tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Para tuan muda dari berbagai faksi utama juga ketakutan. Mereka takut Feng Wuchen akan menghukum mereka. Ratu sepuluh ribu bunga segera mengirim pesan ke kuil gudi dan pavilion pil ilahi. Mereka adalah pendukung terbesar ratu sepuluh ribu bunga. Jika kuil gudi dan pavilion pil ilahi tidak dapat berbuat apa-apa, lembah sepuluh ribu bunga akan tamat. Lebih baik kau panggil yang terkuat, Feng Wuchen mengingatkannya. Ratu sepuluh ribu bunga mengerutkan kening. Dia akhirnya menemukan secerca harapan, tetapi kata-kata Feng Wuchen langsung menghancurkannya. Pelindung agung pavilion Dewa Kuno mungkin tidak akan memberikan muka kepada kuil gudi dan pavilion pil ilahi. Tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan. Saya telah meminta bantuan dari kuil gudi dan pavilion pil ilahi. Kedua pasukan telah mengirim orang ke sana. Semua orang dilembah sepuluh ribu bunga akhirnya merasa tenang setelah mendengar kata-kata Ratu Wan Hua. Ratu Wan Hua sengaja meninggikan suaranya saat mengatakan itu. Dia ingin melihat perubahan pada ekspresi Feng Wuchen. Namun, yang membuat Ratu Wan Hua kecewa, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Tatapan matanya masih dingin dan menakutkan. Bukan hanya Feng Wuchen, bahkan Lai Feng dan Hong Ji pun tidak berekspresi. Kuil Kaisar Kuno dan pavilion ramuan keduanya merupakan kekuatan transcendent. Apakah Feng Wuchen benar-benar memandang rendah mereka? Jika memang begitu, lembah Wan Hua benar-benar tidak ada harapan. Segera setelah Ratu Wan Hua mengirimkan berita tersebut, kuil Gudi dan pavilion pil ilahi mengirimkan para ahli. Karena Ratu Wan Hua yang mengirim berita itu secara langsung, kedua pasukan mengirimkan kaisar besar. Mereka di sini, Ratu Wan Hua menatap ke arah kehampaan. Desir, desir. Di atas kekosongan, dua sosok muncul pada saat yang sama. Aura yang sangat mengerikan terpancar. Dalam sekejap, semua orang merasakan tekanan luar biasa yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Kaisar Agung Orang dari kuil Kaisar Kuno adalah Tetua Agung, Duan Yun Lei. Orang yang dikirim oleh pavilion pil ilahi adalah Pelindung Agung Feng Tianmo. Selamat datang, Tetua Agung Duan Yun Lei. Selamat datang, Pelindung Agung Feng Tianmo. Semua orang di lembah Wan Hua menyambut kedatangan kedua Kaisar Agung. Para penguasa muda berbagai kekuatan tidak bergerak dan terus berlutut. Ratu Wan Hua sengaja melirik Feng Wu Chen saat dia menyambut mereka. Ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah sama sekali. Seolah-olah kedua Kaisar Agung itu tidak ada. Apakah dia benar-benar percaya diri? Ratu Wan Hua tidak yakin. Ratu Wan Hua, sama-sama, Duan Yun Lei tersenyum tipis dan berkata dengan sopan. Feng Tianmo melirik semua orang yang hadir dan bertanya sambil tersenyum, Ratu Wan Hua, aku ingin tahu apa yang terjadi dengan lembah Wan Hua. Karena Anda meminta bantuan kami, pastilah itu sesuatu yang besar. Ratu Wan Hua buru-buru berkata, Saya buta dan tidak sengaja menyinggung pelindung Agung Pavilion Dewa Kuno. Saya harap kalian berdua dapat menengahi atas nama saya. Ratu Wan Hua bukanlah orang bodoh. Ia mencari bantuan dari dua kekuatan besar bukan karena ia ingin berhadapan dengan Feng Wu Chen, tetapi karena ia ingin mereka membantunya. Dengan kemampuannya, jelas mustahil baginya untuk membujuk dua kekuatan besar untuk menghadapi Feng Wu Chen. Dia belum memiliki kemampuan itu. Istana Dewa Gudi dan Pavilion Pil Dewa tidak memiliki kekuatan semacam itu. Penjaga Agung Pavilion Dewa Kuno Duan Yun Lei dan Feng Tianmo sama-sama tercengang. Mereka tahu bahwa Pavilion Dewa Kuno telah menganugerahkan gelar pelindung Agung, tetapi mereka belum pernah melihatnya terjadi. Lai Feng? Apakah ini Pelindung Agung Pavilion Dewa Kuno? Feng Tianmo melirik Lai Feng, lalu menatap Feng Wu Chen. Wajah yang tidak dikenal. Feng Tianmo tidak mengenal Feng Wu Chen. Pada hari ceramah di Aula Suci Alkimia Kuno, Feng Tianmo tidak hadir. Lagi pula, dia bukan seorang alkemis. Benar sekali, Lai Feng menyeringai. Akan tetapi, saat Duan Yun Lei menatap Feng Wu Chen, dia menjadi ketakutan setengah mati. Itu Feng Wu Chen, orang yang membunuh Tuan Muda di Tian. Orang yang ingin diselidiki Istana Ilahi Tertinggi adalah orang misterius yang menerobos ke 36 tingkat surga. Duan Yun Lei sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar tak terkendali, dan dia hampir jatuh. Ratu Wan Hua sedikit mengernyit. Ia melihat perubahan pada ekspresi Duan Yun Lei. Ketakutan Duan Yun Lei membuat Ratu Wan Hua merasa seperti telah jatuh ke lembah yang dalam. Para tetua dan pelindung lembah seribu bunga, serta banyak murid kuat, melihat ekspresi ketakutan Duan Yun Lei. Bahkan Kaisar Duan Yun Lei takut pada pria ini. Seberapa mengerikankah pria ini? Wajah tua Duan Yun Lei sangat pucat, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia tidak berani berbicara sama sekali. Penjaga agung? Peng, aku adalah penjaga agung paviliun pil dewa, Feng Tianmo. Meskipun aku tidak tahu detailnya, bisakah kau membantu paviliun pil dewa? Mengapa kita tidak meminimalisir masalah ini? Feng Tianmo tidak menyadari ekspresi ketakutan Duan Yun Lei. Duan Yun Lei memandang Feng Tianmo dengan kaget. Bukankah Feng Tianmo tahu bahwa Feng Wuchen sekarang adalah pemilik paviliun pil ilahi? Tolong bantu paviliun pil ilahi. Feng Wuchen memandang Feng Tianmo dengan jenaka dan mencibir. Kamu tidak memenuhi syarat. Bahkan jika master paviliun dari paviliun pil ilahi ada di sini, dia tidak memenuhi syarat, apalagi kamu. Mendengar ini, senyum di wajah Feng Tianmo langsung menegang. Kemarahan yang mengerikan meledak dengan gila-gilaan. Feng Wuchen mengabaikan Feng Tianmo. Ratu Wan Hua, apakah ini kekuatan terkuat di lembah seribu bunga? Masih ada sedikit waktu sebelum dua jam. Kamu bisa memanggil orang yang lebih berkuasa, kata Feng Wuchen dingin sambil menatap Ratu Wan Hua lagi. Ratu Wan Hua benar-benar bingung. Pikirannya kosong, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Ini sudah menjadi pendukung terkuatnya. Di mana lagi ada orang yang lebih berkuasa. Di mana dia bisa menemukannya. Namun, Feng Wuchen tidak memberinya wajah apapun. Tidak satupun. Sepertinya tidak ada lagi. Feng Wuchen berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan memberi tahu lembah seribu bunga konsekuensinya sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di lembah seribu bunga terkejut. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka. Ketakutan dan keputusasaan yang mendalam membuncah dalam hati mereka. Penjaga agung, apakah kau memanfaatkan kedudukanmu untuk menindas orang lain atau kau menggunakan kekuatanmu untuk menindas yang lemah? Kapan pavilion dewa kuno menjadi begitu tak tahu malu? Apa gunanya menindas wanita? Kamu mempermalukan pavilion pil ilahi. Feng Tianmo menahan amarah di hatinya dan bertanya dengan suara yang dalam. Pengabayan Feng Wuchen membuat Feng Tianmo marah. Di hadapan begitu banyak peri di lembah seribu bunga, Feng Wuchen bukan saja tidak memberinya muka apapun, tetapi dia bahkan mengabaikan keberadaannya. Ini hanyalah penghinaan terhadapnya di depan umum. Namun, Feng Wuchen adalah penjaga agung pavilion dewa kuno, dan statusnya luar biasa. Feng Tianmo tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Kalau saja dia tidak menyinggung perasaannya, minimal dia bisa bicara, kan? Feng Tianmo adalah penjaga agung pavilion pil ilahi, jadi dia masih berani mengatakan beberapa patah kata. Namun, Duan Yunlei yang berada di samping hampir pingsan. Para penguasa muda pasukan utama pun ikut ketakutan. Feng Tian, berani sekali kau, teriak Lai Feng dengan marah, wajahnya sangat pucat. Feng Tianmo mencibir dan berkata, Kenapa? Tidak bisakah aku mengatakan beberapa patah kata? Mungkinkah penjaga agung pavilion dewa kuno tidak bisa memaksa orang lain untuk berbicara? Melihatmu sebagai pelindung agung pavilion pil ilahi, aku tidak ingin berdebat denganmu, tapi kau sedang mencari kematian. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, dan tatapan matanya yang dingin menyapu Feng Tianmo. Penjaga agung, jangan coba-coba menggunakan pavilion dewa kuno untuk menindas orang. Aku adalah penjaga agung pavilion pil dewa. Feng Tianmo membalas. Feng Tianmo adalah seorang ahli kaisar agung, jadi dia tidak memerlukan penilaian pavilion dewa kuno. Dia juga memiliki pavilion pil ilahi di belakangnya. Dia percaya bahwa pavilion dewa kuno tidak akan menyerangnya karena masalah kecil. Akan tetapi, apa yang tidak diketahui Feng Tianmo adalah bahwa para tuan muda dari pasukan besar di bawah sedang memandangnya seolah-olah dia seorang idiot. Pria ini adalah kakak laki-laki dari kaisar agung penyihir kuno. Pavilion pil ilahi tidak ada apa-apanya di depannya. Feng Tianmo benar-benar sedang mencari kematian. Tidak lagi. Feng Wuchen mencibir dan berkata, 3560. Tidak lagi. Feng Tianmo tercengang. Kata-kata Feng Wuchen terus terngiang di benaknya. Feng Tianmo tidak mengerti apa maksudnya. Mungkinkah Feng Wuchen dapat membujuk master pavilion pil ilahi untuk menyingkirkannya sebagai pelindung agung? Itu tidak mungkin. Feng Tianmo adalah seorang ahli kaisar agung, perwakilan pavilion pil ilahi. Tidak mungkin bagi pavilion pil ilahi untuk menyingkirkannya dari jabatannya. Penjaga agung, kau sungguh percaya diri. Feng Tianmo mencibir. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan, kau dapat mencobanya. Aku di sini. Aku juga ingin melihat bagaimana kau akan membuatku kehilangan posisiku sebagai pelindung agung. Meskipun Feng Wuchen adalah penjaga agung pavilion dewa kuno, dia tidak memenuhi syarat untuk mengelola kekuatan besar lainnya. Kau akan segera tahu. Master pavilion pil ilahi sedang dalam perjalanan, Feng Wuchen mencibir. Ia telah memerintahkan kaisar agung kilin surgawi untuk datang ke lembah seribu bunga secepat mungkin. Master pavilion sedang dalam perjalanan. Feng Tianmo tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Feng Wuchen adalah penjaga agung pavilion dewa kuno. Tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk mengundang kaisar agung surgawi kilin. Kaisar agung kilin surgawi adalah seorang alkemis kuat yang hanya kalah dari kaisar agung dukun kuno. Dia bahkan lebih kuat dari kaisar agung dan Feng, wakil master pavilion dari pavilion dewa kuno. Feng Wuchen hanyalah seorang pelindung agung. Kualifikasi apa yang dimilikinya? Bahkan kaisar agung dan Feng tidak bisa mengundangnya. Penjaga agung, apakah kamu bercanda? Sejujurnya, dengan statusmu sebagai pelindung agung, kau bahkan tidak dapat mengundang master pavilion. Kau tidak memiliki kualifikasi itu. Bahkan kaisar agung dan Feng tidak dapat mengundangnya, apalagi kau, Feng Tianmo mencibir. Semua orang yang hadir, kecuali Feng Tianmo, memercayainya. Ratu Wanhua juga berharap Feng Wuchen tidak bisa mengundangnya. Feng Tianmo lebih suka percaya bahwa seekor babi dapat memanjat pohon daripada percaya bahwa Feng Wuchen dapat mengundang kaisar agung kilin surgawi. Namun, saat Feng Tianmo baru saja selesai bicara, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Wajah Feng Tianmo berubah menjadi hijau saat dia melihat orang itu. Kaisar agung kilin surgawi. Master pavilion dari pavilion pil ilahi benar-benar datang. Pavilion, Master pavilion, kau, kenapa kau ada di sini? Feng Tianmo tercengang. Apa kualifikasinya sehingga dia berani mengundang kaisar agung kilin surgawi? Tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Pasti karena Ratu Wanhua. Kaisar surgawi kilin mungkin khawatir dia tidak akan mampu mengatasinya, jadi dia datang sendiri untuk melihatnya. Karena dia telah berjanji pada Ratu Wanhua, jika dia tidak bisa menepati janjinya, bukankah dia akan mempermalukan pavilion pil ilahi? Akankah orang lain menertawakan pavilion pil ilahi yang tampak cantik namun tak berguna? Feng Tianmo buru-buru terbang mendekat dan bertanya dengan hormat, Master pavilion, mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda akan datang ke lembah 10 ribu bunga sehingga saya bisa membiarkan lembah 10 ribu bunga menerima Anda? Namun, bagus juga kalau Master pavilion ada di sini. Wajah bawahan ini dan tetua agung Duan Yunlei tidak berfungsi. Dia sama sekali tidak menganggap kita serius. Sapu baru menyapu bersih, kau tahu itu. Lagi pula, pelindung agung pavilion Dewa Kuno suka menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain dan wanita. Dia tidak menghormati siapapun. Di matanya. Sambil berbicara, Feng Tianmo akhirnya menoleh untuk melihat Duan Yunlei. Namun saat dia melihatnya, dia langsung tercengang. Suaranya menjadi lebih lembut saat dia mengucapkan kalimat terakhir. Baru sekarang dia menyadari bahwa wajah tua Duan Yunlei benar-benar pucat dan dipenuhi keringat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tetua agung Istana Dewa Gudi begitu takut? Bukan hanya Duan Yunlei, tetapi Feng Tianmo juga menyadari bahwa para tetua dan pelindung lembah 10 ribu bunga, serta semua murid, merasa ketakutan. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Para penguasa muda pasukan utama bahkan berlutut di tanah, tidak berani bernapas dengan keras. Mungkinkah mereka takut kepada Kaisar Surga Wikilin? Mustahil. Di belakang tuan-tuan muda ini, banyak kekuatan memiliki Kaisar Agung. Bahkan jika mereka takut pada Kaisar Kilin Surgawi, mereka tidak akan begitu takut. Feng Tianmo menatap Kaisar Kilin Surgawi lagi dan menyadari bahwa wajah tua Kaisar Kilin Surgawi sangat muram. Feng Tianmo sangat jelas bahwa Kaisar Kilin Surgawi sangat marah. Ketujuh. Pada saat ini, Feng Tianmo akhirnya menyadari sesuatu. Tiba-tiba dia merasakan perasaan tidak nyaman yang kuat. Tamparan. Engah. Kaisar Kilin Surgawi tiba-tiba menamparkan Feng Tianmo. Dengan tamparan keras, Feng Tianmo memuntahkan darah dan lebih dari selusin gigi terbang keluar. Hanya dengan satu tamparan, wajah Feng Tianmo berubah bentuk. Dengan satu tamparan, wajah Kaisar Agung berubah bentuk. Dapat dilihat betapa kejamnya Kaisar Kilin Surgawi. Lembah sepuluh ribu bunga dan para tuan muda dari pasukan utama semuanya ketakutan. Mereka semua menahan nafas. Tubuh ratu sepuluh ribu bunga bergetar hebat. Dia telah berada di alam pangu selama bertahun-tahun. Dunia macam apa yang belum pernah dia lihat. Tetapi tamparan Kaisar Kilin Surgawi benar-benar membuatnya takut. Kaisar Surgawi Kilin tidak perlu bersikap begitu kejam, bukan? Meskipun Kaisar Kilin Surgawi lebih rendah daripada Kaisar Agung Dukun Kuno, pavilion pil ilahi dan aulah suci alkimia kuno adalah musuh. Bahkan jika Feng Wu Chen adalah kakak senior Kaisar Agung Dukun Kuno dan dapat mengundang Kaisar Kilin Surgawi, Kaisar Kilin Surgawi tetap akan dikalahkan. Namun tamparan ini memang terlalu berat. Martabat dan kehormatan Feng Tianmo hancur. Tamparan ini membuat Feng Tianmo tercengang. Feng Tianmo tidak bodoh, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Dia sudah menyadari keseriusan masalah ini. Intuisinya mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan Feng Wu Chen. Dia tidak dapat menahan diri untuk menatap Feng Wu Chen dengan ekspresi ketakutan. Huff, kalau penguasa pavilion ini tidak datang juga, aku pasti sudah kau bunuh. Mulai sekarang, kau bukan lagi pelindung pavilion pil ilahi. Kaisar Kilin Surgawi meraum dengan marah. Saat kata-kata Kaisar Kilin Surgawi keluar, semua orang yang hadir melonjak ketakutan sekali lagi. Pe pemimpin pavilion, mengapa bawahan ini ingin menyakitimu? Feng Tianmo berkata dengan marah dan polos. Kaisar Kilin Surgawi mengabaikannya dan segera datang ke hadapan Feng Wu Chen. Di bawah tatapan semua orang yang sangat terkejut, dia membungku hormat kepada Feng Wu Chen. Itu benar, itu sebuah busur. Tuan, kata Kaisar Surgawi Kilin dengan hormat. Ledakan. Ucapan Kaisar Surgawi Kilin membuat semua orang yang hadir, termasuk Lai Feng, Hong Ji, dan yang lainnya, kepala mereka meledak. Orang tua ini memanggil eksal sebagai tuannya. Lai Feng menatap Feng Wu Chen dengan tercengang. Tuan, ratus sepuluh ribu bunga dan para tetua serta pelindung semuanya tercengang. Ratu sepuluh ribu bunga hampir pingsan. Seluruh tubuhnya tak berdaya dan sudah meragukan kehidupan. Feng Wu Chen ternyata adalah guru dari Kaisar Kilin Surgawi. Kakak senior Kaisar Dukun Kuno, Master Pavilion Pil Ilahi, dan Pelindung Agung Pavilion Dewa Kuno. Sungguh mengerikan identitas ini. Lembah sepuluh ribu bunga benar-benar memancing binatang yang mengerikan. Kalau saja mereka tahu mengapa Duan Yun Lei begitu takut, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Dia, dia itu, Kakak senior Kaisar Dukun Kuno, Master Pavilion Pil Ilahi. Bola mata Feng Tianmo hampir melayang keluar. Dia tampak seperti tersambar petir dan hangus di luar namun lembut di dalam. Feng Tianmo baru mengerti sekarang. Mengapa Feng Wu Chen berkata, tidak lagi. Pavilion Pil Dewa adalah miliknya. Apa yang tidak bisa dilakukan Feng Wu Chen? Pikiran Feng Tianmo menjadi kosong. Dia merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka. Dia benar-benar berani menentang Tuan Pavilion Pil Ilahi. Dia hanya sedang mencari kematian. Tuan, bagaimana kita harus menghadapinya? Kaisar Kilin Surgawi bertanya dengan hormat. Unggungnya basah oleh keringat dingin. Kaisar Kilin Surgawi tahu lebih dari siapapun betapa mengerikannya Feng Wu Chen. Tuan, tolong ampuni nyawaku. Aku tidak tahu identitasmu. Kalau tidak, aku tidak akan berani menyinggungmu meskipun aku punya 10 ribu nyali. Terima kasih. Terima kasih.